Halo teman-teman Assalamualaikum kembali lagi di channel seri Saksi Rizky ini saya tidak tahu mau buat konten apa teman-teman karena dua hari ini lampu mati terus dari pagi sampai sore karena lagi perbaikan listrik di tempatku jadi saya itu tidak tahu mau buat konten apa karena kalau saya bersih-bersih kos mau masak itu gelap pencahayaannya kurang jadi saya tidak rekam teman-teman ini sekarang ini sekarang sudah sore sudah sekitar jam jam 4 sudah jam 4 lebih ini saya tinggal mau buang sampah saja karena bersih-bersih yang lain sudah teman-teman tapi saya belum pasang spray karena rencana bantel saya mau jemur dulu baru saya mau pakai kan spray soalnya berapa dua hari ini hujan terus teman-teman hujannya deras kalau pagi tuh hujan sampai jam sampai siang terus itu selanjutnya mendung tidak pernah panas makanya saya belum pasang spray karena bantel saya mau jemur dulu ini saya saya mau buat konten gabut saja teman-teman karena saya tidak tahu mau buat konten apa Oke saya mau kasih lihat teman-teman ini saya lagi gabut ini lalu mahar waktu menikah oke teman-teman ini adalah maharku saat menikah lalu itu untuk kepercayaannya kurang ini maharku dan suami terus ini foto nikah ini foto nikah teman-teman pas selalu saya menikah dan suami kami tidak punya video nikahnya cuman punya apa cuman punya fotonya saja teman-teman teman-teman mau lihat tidak isinya di dalam mau lihat tidak isinya di dalam saya mau kasih lihat atau tidak ya bisa keselan saja ya ini saya belum gantung saya belum gantung ini teman-teman soalnya saya tidak tahu mau gantung dimana saya takut nanti jatuh terus pijah itu yang saya takut Sesir dan Rizky menikah tanggal 17 Januari 2021 ini lalu ini baju akat nikah teman-teman waktu akat terus itu semoga jelas ya soalnya ada kertasnya gimana sih ini baju ke baju resepsi kedua dan ketiga teman-teman dan nikahnya itu sederhana saja tiap terlalu wow soalnya kita nikahnya ya biasa jalan-teman tapi alhamdulillah bisa resepsi terus ini waktu nikahnya banyak bagaimana biar teman-teman itu lihatnya jelas tentu saya atur biar biar teman-teman itu lihatnya jelas oke saya atur dulu oke setepang saya mau kasih lihat teman-teman ini biar jelas oke teman-teman saya kasih lihat oke teman-teman saya kasih lihat lihat seperti ini saja soalnya susah juga saya tadi karena saya tidak punya video pernikahan jadi saya kasih lihat foto pernikahan saja ya teman-teman ini lalu pas malam mapacing sederhana saja teman-teman makeupnya sederhana pakaiannya juga sederhana ini lalu kami pakai adat bunggis bagaimana kah ini begini semoga teman-teman bisa lihat jelas ya fotonya nih terus ini si imut buka lagi ya ini ini malam mapacing teman-teman terus ini ini saya pakai itu baju terakhir ini tanteku terus ini itu temannya kakakku teman-teman atau lettingnya kakakku dia jadi pagar ayu dulu nah ini pas akat nikah memang kah begini begini nah terus ini pas akat nikah ini akat nikah kita foto dengan buku nikah ini pasang cincin ini foto pakai cincinnya terus kita lanjut terus kita lanjut tering nah ini kami foto-foto habis hijab kabul ini suamiku datang jemput saya di kamar ini yang makeup saya teman-teman kan nah ini foto ini foto waktu suamiku ujab kabul lalu itu masih Corona teman-teman masih virus jadi kita pakai masker semua ini malam mapacing ini saya kecil sekali disini nah ini malam mapacing saya dengan bapak bawa foto terus ini waktu terakhir kami mau istirahat selesai acara sebelum buka baju kami disuruh bawa foto di kamar disuruh foto dengan apa nih hantaran ke apa itu terus ini foto keluarga ini papa mertua mama mertua mamaku dan bapak tuh semuanya jelas ya teman-teman tuh ini saya foto dengan mamaku waktu mempacing malam mempacing sebelum acara nah ini waktu itu kami foto-foto ini baju pas ganti baju kedua ini keluarga suami ini mama mertua dan bapak mertua ini tanteku dan tetangga ini tanteku dan tanteku orang ini tanteku yang datang dari look teman-teman look banggai Sulawesi tengah juga ini adalah foto-fotonya foto-foto bareng keluarga ini dengan keluarga suami adik suami paling terakhir terus ini adik kedua kakak suami kan suamiku lima bersudara ya teman-teman tapi satunya itu ada di Semarang jadi yang disini itu ada tiga adiknya jadi anaknya mama mertua aku itu semuanya lima yang ada disini empat satunya di Semarang terus suamiku bersudara dua laki-laki tiga perempuan teman-teman ini kita foto-foto saya lalu ganti baju tiga kali wik kesana kemari terus lalu itu ini maaf ya teman-teman kalau silau ini silau ini cahaya ini soalnya baru menyala lampu silau usah kasih nyala lampu teman-teman tuh saya kasih lihat teman-teman saja ya saya sudah tidak tahu teman-teman lihat saja semoga jelas ya teman-teman ini temanku temanku ini yang lalu cari jamur kemarin cari jamur dan saya ini banyak pokoknya ini keluarga eh teman dari apa apa ini orang kompleks perumahan PT Tamako ini ini teman kerja suami oke teman-teman saya cerita ya ini teman kerja suami kan lalu yang teller jadi teller itu Kak ini dengan kakak ini ini Kak Tika dan Kak Novi namanya kan Kak Tika dan Kak Novi nah lalu itu saya kan setiap pagi store uang di bank saya kan selalu ketemu dan kakak yang dua ini nah kakak ini yang tanya saya Cecil ada temanku mau kenalan bilang begitu boleh saya minta nomormu gitu kakak ini juga kayak mendukung begitu mereka berdua sepertinya memang mau jodohkan saya dengan ini karena mereka baru pertama kali lihat saya store-store uang sebelumnya ada admin admin lama saya juga baru baru beberapa hari kerja di JNT teman-teman jadi kakak ini baru pertama lihat saya dia lihat muka baru makanya dia kasih dia tanya saya mau kasih kenal dengan temannya terus ini temanku kerja di mandala dulu karena lalu pertama itu saya kerja di kantor mandala terus di JNT terus di dealer Yamaha ini temanku yang di mandala teman-teman nah ini ini sepupu-sepupuku ini adikku dan lain-lain itu sepupu-sepupuku ini anaknya sepupu yang lalu kami ajak mandi-mandi di sungai nah ini teman-temanku waktu kerja di yamaha ini 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 kepala ini bosku kepala toko teman-teman yang lain ini teman-teman kerja ini istrinya ini ini teman-teman kerja yamaha datang juga terus ini pagar ayu pagar ayu teman-teman terus ini teman-teman yamaha juga para lelaki-lelakinya oke kita lanjut ini keluarga besar BRI ini teman-teman suami juga yang di BRI ini kompleks PT Tamako terus itu sama teman-teman nah ini para-para dayang-dayang teman-teman teman-teman ini adalah cewek-cewek seksi teman-teman pasti bisa lihat dari mukanya mereka ini yang makeup saya ini bagian dekor-dekor teman-teman mamaku itu kebanyakan berteman dengan dengan yang begini-beginilah yang ini tukang salon tukang makeup mamaku banyak temannya seorang-orang bagi teman-teman jadi lalu itu pas saya menikah mamaku suruh temannya yang aturkan dekorasi pernikahan makeup baju ini ya temannya mamaku semua ini oke teman-teman sudah habis tidak ada lagi semoga jelas ya teman-teman oh iya teman-teman mau lihat foto yang tadi yang pertama kan tadi tidak jelas teman-teman lihat saya kasih lihat saja ulang ini ini dia enggak bagus ya kelihatannya ya ini teman-teman ini ini abis akad nikah kita foto bersama ini pas selesai acara kita disuruh foto depan pelaminan suami ini ini baju kedua kayaknya lalu itu ini baju terakhir kalau foto di HP ada teman-teman tapi di flag disk flag disk kah namanya suamiku simpan flag disknya di kantor jadi saya kasih lihat yang ini saja ya kakakku juga belum lihat ini jadi sempat tahu kalau dia mau lihat juga ini mau pacing oh iya teman-teman saya lalu tuh papaku serahkan walinya ke penghulu karena papaku di Lombok tidak bisa datang karena keadaan jadi papaku tidak bisa hadir di acara pernikahanku makanya makanya apa papaku serahkan ke penghulu walinya gitu oke teman-teman itu saja mungkin foto-fotonya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar ya ini ini adalah kenang-kenangannya harus disimpan baik-baik ini teman-teman biar nanti kalau punya anak anak sudah besar dia bisa lihat foto pernikahannya mamanya dengan papanya terus dia bilang kenapa saya tidak diundang lagi viral itu kan kenapa saya tidak diundang waktu mama papa menikah saya simpan di sini saja dulu teman-teman nanti kalau soalnya kan suamiku kerja di bank dia itu suka dipindah-pindah kerja begitu jadi saya itu belum terlalu banyak barang oke teman-teman itu saja mungkin penjelasanku semoga teman-teman mengerti semoga jelas juga hasil foto yang saya perlihatkan ke teman-teman soalnya soalnya di dalam plastik kan jadi tidak terlalu kelihatan mukanya saya mau buka di luar plastik tapi saya takut robek plastiknya oke sekarang saya mau buang sampah soalnya sudah sore takutnya hujan lagi nanti basah kanaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terjadi selamat menikmati 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 busuk di bawah pohon jatuh jatuh gak ada yang makan teman teman soalnya saya juga sudah bosan makan terus soalnya asam 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 manis begitu buah rahu oke kita lanjut sekarang mau review apa saya jarang sapu di teras ini soalnya kotor tuh ada semen itu semen kalau hujan itu tak hambur jadi saya itu malah sapu di teras teman teman makanya kotor seperti ini biasanya ibu kos datang membersihkan di kos dia sapu sampah dia sapu-sapu halaman kos setiap minggu satu kali ibu kos datang bersihkan halaman kos teman teman biasanya terasku ibu kos yang sapukan ini poyang dari kemarin mau kawin terus saya mau kasih biar keluar tapi saya kasihan ada anjing tuh dia angkat-angkat pantatnya teman teman dia mau kawin saya lihat di youtube cara memuaskan kucing tanpa ada jantan tapi saya sudah tes beberapa kali tapi gagal terus saya tidak tahu caranya bagaimana poyang kalau dipanggil namanya langsung diangkat pantatnya poyang kata-kata yang di youtube itu kalau mau kasih buas kucing tanpa jantan ini tekan ekornya terus kalau sudah buling-buling-buling begitu berarti sudah-sudah sudah tidak saya mau tes dulu dan juga saya mau tes dulu saya mau tes dulu saya mau tes dulu saya mau tes dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa berhasil teman-teman katanya kalau sudah guling-guling begitu bahwa udah gila pantatnya berarti berhasil itu poin kali oke teman-teman sekarang sudah habis maghrib mamaku bilang dia lagi kirimkan saya buah di mobil terus tadi mobilnya hubungi saya katanya dia sudah mau dekat di jalur 2 dekat kos jadi saya mau tunggu di pinggir jalan teman-teman soalnya katanya sudah dekat jadi saya cepat-cepat kesana dulu oke teman-teman ikuti terus ya videonya saya dapat kiriman dari mamaku teman-teman itu tadi saya ambil di mobil itu poin yang baru bangun kayaknya dia dengar saya buka pintu ini semangka ada semangka ini rambutan dan ih kenapa rambutannya banyak terima kasih mamaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman untuk vlog hari ini mungkin cukup sampai sini ya terima kasih sudah menemani kegabutanku hari ini karena saya tidak tahu juga mau buat vlog apa teman-teman karena lampu tidak mendukung disini tuh kalau lampu mati jaringan juga agak hilang teman-teman terus disini lampunya sekarang itu mati dari pagi sampai sore, tidak tahu sampai kapan jadi video hari ini cuma video gabut saja ya teman-teman semoga teman-teman suka dan terhibur terima kasih buat teman-teman yang selalu mendoakan dan selalu super saya dan keluarga saya, terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih juga sudah super channel seri sesi riski dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kami tunggu terus video terbaru dari kami jangan lupa like, komen, share dan subscribe, sampai ketemu di video selanjutnya, daaah selamat menikmati